Kepergian Lina Subedah rupanya membuat Rizky Fabian sebagai anak terpukul Kepergian Lina Subedah rupanya membuat Rizky Fabian sebagai anak terpukul Anak sulung dari komedian Sule ini pun tampaknya mencurigai ada yang salah dari kematian ibunya pada 4 Januari 2020 Terlebih lagi penyanyi yang kerap disabak Iki ini mendapat hal yang tidak wajar pada jenazah ibunya Di rangkum kompas.com berikut sejumlah kecurigaan dan fakta baru terkait kematian Lina Subedah Yang pertama, buat laporan ke Polrestabes Bandung Rizky Fabian disebut membuat laporan kejanggalan kematian ibunya ke Satreskrim Polrestabes Bandung Kabit Umas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Saptomo Erlangga membenarkan kabar tersebut Ia benar membuat laporan Tata Sabtono saat dihubungi kompas.com melalui sambungan telepon selasa 7 Januari 2020 Sabtono pun mengatakan, Rizky membuat laporan pada Senin 6 Januari 2020 ke Polrestabes Bandung Kedua, alasan buat laporan Sabtono membeberkan alasan Rizky Fabian melaporkan kejanggalan kematian Mendiang Lina Saudara Rizky menyampaikan adanya kecurigaan kematian tidak wajar oleh almarhumah Ibu Lina Bahwa kecurigaan itu adanya luka lebam di tubuh almarhum, ungkapnya Meski begitu, Sabtono mengatakan tidak ada pihak terlapor pada kasus tersebut Belum ada terlapor, jadi baru melaporkan adanya kejanggalan dari kematian almarhumah, kata Erlangga Yang ketiga, berdasarkan pengelihatan Rizky Fabian Sabtono mengatakan, laporan Rizky ke polisi terkait kecurigaan luka lebam pada jenazah Lina berdasarkan pengelihatan sendiri Ya, kondisi yang dia lihat, yang dia tahu dari kondisi almarhumah diketahui ada lebam Tentunya kan kami perlu dalami dari keterangannya, ucap Sabtono Meski begitu, Sabtono belum dapat memastikan Rizky membawa serta catatan medis mendiam ibunya saat membawa laporan atau tidak Yang keempat, jenazah Lina akan diotopsi Ketika ditanya kemungkinan jenazah akan diotopsi Sabtono mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit yang menangani kematian Lina Yang kelima, Sule tidak tahu Terkait kabar ini, ayah Rizky Fabian, antisutisna alias Sule angkat bicara Komedian 43 tahun ini mengaku tidak mengetahui kabar tersebut Kurang tahu, kalau itu kan sudah dari keluarga dan anak-anaknya Kalau saya kan orang tua, belum mau komentar, makasih ya, kata Sule Sebelumnya, Sule mengatakan bahwa jenazah mantan istrinya memang membiru Tetapi, ia tidak mengetahui penyebabnya Lina Subedah meninggal secara tiba-tiba pada 4 Januari 2020 Menurut keterangan suami barunya, Teddy Lina didapati pingsan ketika sholat subuh Itulah berita yang datang dari Rizky Fabian yang lapor ke polisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!